Halo Thor, di luar apa kabar? Baik ya, oke Kemarin saya dapat banyak pertanyaan Banyak yang DM saya, mas Bagaimana caranya dapat istri bule? Terus tak jawab ya Sorry ya, ini campuran bahasa Jawa sama bahasa Indonesia Yang tanya enggak satu dua orang, banyak sekali Banyak sekali DM saya itu Terus saya tanya ke istri saya, sayang gimana ini? Ini ternyata banyak penintaan dari teman-teman yang Mau menanyakan tips, triknya bagaimana Untuk mendapat istri bule Tapi saya buat video ini sebenarnya Tujuannya untuk mengedukasi lah masyarakat Indonesia Umumnya dan khususnya teman-teman di Belora Bojuku lagi resi-resi Tentang cara bergaul yang benar dan berasumsi yang benar terhadap orang asing Karena gak tahu ya Ngapurannya selama ini mungkin Di Indonesia kalau melihat Tentang atau mendengar tentang orang asing itu banyak yang Banyak negatif karena Melihat dari televisi Atau berita-berita yang berkaitan dengan orang asing Sebenarnya dulu saya itu gak Gak bercerita-ceritanya Luar punya istri bule? Enggak Gak cerita sama sekali Dulu saya dari desa Tentang saya sawah Cepertanya ada yang radio Ada yang kuburan Ada yang berkubran Ada yang berkuburan Ada yang berkubur Ada jembatannya ada yang berkubung, ada yang berkubun Dia ada dengan jembatannya Ada yang berkubur dan satu hari Yang berkubur-kuburan Ada yang berkubur radio mendengar banyak lagu-lagu pop dan banyak ada ada sandiwara sandiwara radio waktu itu tertutupin ular yang kami suka terus yang paling sering yang saya merengkapkan lagu-lagu barat memang jaring sekali dari Rokset, Bill Collin, Elton John, Guns N' Roses banyak lagi yang dari radio itu terus oke lah ini saya ngomong sambil mikir puasa nggak gampang loh ya nanti kalau peletat-peletat ngapur one oke oke terus habis SD SMP SMA saya pasaran tuh SMA SMA pasaran serius saya pasaran serius 4 tahun saya berisik-berisik lagi eh Roto berisik 4 tahun terus dia kuliah di Semarang saya kuliah di Jogja intinya oke lah intinya saya ditinggal eh eh berduat eh berduat eh berduat del selama tahun lama kan nah karena saya serius waktu itu niat memang saya ingin nikah niatnya gitu tinggal berduat lorati hajur ambiar cerolong berduat ambiar akhirnya nggak tau saya kalau lihat siapa ya mungkin karena trauma males ya waktu kuliah kalau lihat siapa males ya agak sedikit benci mah karena waktu itu belum bisa mengolah ya perasaan apa trauma kayak gitu bagaimana cara mengalasinya nggak belum tahu waktu itu ya selama 3 tahun saya suka sama cewek ya bukan berarti saya suka sama cowok terus sampai akhirnya ada teman saya dia SMA saya eh kamu mau nggak jadi pendamping 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 apa ini ada mahasiswa asin yang datang ke ke Jogja waktu itu saya kuliah di game ya teman saya ini sekarang dia di Melbourne dia istrinya juga orang asin jadi pendamping 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 tugasnya apa ya itu mengurusin apa bantu bantu-bantu orang-orang mahasiswa mahasiswa asing untuk mereka disini kan di sorry not disini di Indonesia belajar tentang kebudayaan Indonesia bahasa Indonesia tarian fotografi macam-macam lah jadi selama empat hari pertama itu ada orientasi dan tugasnya pendamping itu mendamping mereka ya selamat hari itu mencari kan kos kayak gitu mencarikan kos terus mengantar ke warung internet waktu itu banyak internet di warnet-warnet di Jogja banyak dimana kantor kos halo house keeping house keeping teman-teman teman-teman apa yang terjadi teman-teman apa yang terjadi dan selesai bye mendampingi orang-orang asing itu oke setiap orang mendampingi satu orang saya mendampingi satu masing-masing cewek ini tugas saya nganter dia cari kos terus nganter dia kantor pos nganter dia nganter dia ke tempat-tempat yang dia butuhkan untuk bertahan hidup selama at least 6 bulan sampai setahun di Jogja ya dari situ saya bergaul terus memang benar ternyata bergaul sama mereka itu asik juga dan enggak seperti yang dibilang orang-orang atau seperti yang di apa ya film-film kayak gitu loh enggak ya kayak kita aja sama tapi cuma ada beberapa apa tips yang mungkin saya harus share sama poro duluru teman-teman semua supaya lebih tahu ya bagaimana cara yang benar ngomong dan bergaul sama mereka dan enggak enggak menakut-nakutin mereka gitu yang itu memang orang lontok wuh lontok nampaknya kalau dibalik ya saya ke Australia orang lihat saya kayak gitu kan saya juga takut wuh yang kedua ya walaupun menuk sone walaupun menuk sone oke lah ini bikin aja apa like dan subscribe channel ini ya aku kesel ngomong aku mikir aku tak tulisan ore-ore tips dan triknya untuk apa oke lah ini dibilang apa mendapat distribu kalau Sampian ingin mendapat distribu oke saya bisa mengarahkan istri tapi sebenarnya tujuan saya ingin mengedukasi teman-teman ya bagaimana cara untuk bergaul yang benar sama mereka sampai mereka nyaman sampai mereka nyaman dan ingin berteman dengan sampean dengan anda-anda semua dan kalau dan akhirnya ingin ke hubungan yang lebih lanjut silahkan saya ada tips yang sangat disitu karena memang istri saya istri saya ini dia pindah setelah beberapa kali sama orang asing dia yang kesekian kali jadi saya mempunyai kesekian kali yang hatinya baik dan benar dan cocok sama saya ya dia yang kesekian kali dan saya mau punya banyak pengetahuan sesuai pengalaman saya ya yang bisa di-share dan mungkin bermanfaat untuk kalian semua oke sampai jumpa di video break yeah 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 news she yeah okay Terima kasih.